Memang dia melonjak sangat tinggi ya, dari 2017 ke 2018 karena akusisi Freeport tadi yang menggunakan utang itu langsung debt dari Inalum sebagai holding dari perusahaan BUMN Pertambangan di Indonesia itu naik 490 persen. Enak banget ya? Anak-anak, kalau kalian bersin, tutup mulut kalian, dan kalau bisa menggunakan masker, agar tidak menularkan kepada yang lainnya. Ayo kita mulai dari sekarang, berolahraga secara teratur setiap hari. Kita harus membersihkan lingkungan sekolah kita. Kita mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Sebelum sudah aktivitas, jangan lupa mencuci tangan ya. Kini saatnya kita mulai bersama-sama menjaga sekolah kita dengan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Sehat dimulai dari saya. Nah, kali ini lagi heboh. Ada kasus ketika sidang antara Komisi 7 DPR RI dengan Dirut BUMN Inalum, Main ID. Ada insiden di mana Direktur Utama Pak Orias Petrus itu diminta oleh salah satu anggota Komisi 7, yaitu Pak Muhammad Nasir, untuk keluar dari ruangan. Jadi ini karena membahas permasalahan utang di holding pertambangan BUMN, yaitu Inalum, PT Inalum Persero. Nah, coba kita lihat sedikit videonya ya. Kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, injang di pembinaan saya keluar. Iya, Bapak bagus keluar. Karena nggak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Anda bukan buat main-mainan di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara-negara kayak gini, ngerti? Seperti kita ketahui memang persoalan Inalum ini menjadi dalam ya. Terutama setelah mulai ada akusisi PT Freeport Indonesia. Yang mana kalau saya bisa buka sedikit bagaimana sebenarnya posisi dari holding ini adalah seperti ini. Jadi ini adalah holding industri pertambangan ya di Indonesia ya. Yang mana seluruh sahamnya dari Inalum atau Main ID ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini. Nah, kemudian di bawahnya itu ada empat perusahaan. Antam, Bukit Asam, Timah, dan PT Freeport Indonesia. Nah, ini yang sering dipersoalkan ya. Di mana dikatakan bahwa akusisi dari PT Freeport ini dirasa dengan hutang dan merugikan negara. Oke, kita mungkin nggak membahas terlalu dalam kesitu. Karena persoalan dalam rapat tersebut adalah masalah data-data, masalah hutang. Jadi kelihatannya ada kondisi komunikasi di mana dari pihak Komisi 7 itu tidak jelas dengan pemaparan dari Dirut, dari Pak Orias. Lebih jauh lagi tentang hal itu, tapi kita coba lihat sih. Sebenarnya bagaimana kondisi laporan keuangan dari Inalum itu sendiri ya. Jadi kalau kita buka di laporan, kebetulan kalau kita masuk ke sini ya. Laporan keuangannya dari Inalum itu yang terakhir hanya sampai di 2018 di sini ya. Jadi di 2019 itu belum dirilis ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya akses atau punya data, monggo silahkan tinggalkan komen, nanti kita bisa lanjutkan diskusinya. Tapi kita mau coba lihat hal-hal yang disampaikan. Dan kalau Anda lihat video panjangnya, sebenarnya sempat dari Pak Orias itu menjelaskan tentang bahwa ada hutang sebesar kurang lebih 5 miliar dolar AS yang nantinya itu akan direfinance. Jadi akan ada diambil hutang untuk menutup hutang yang lama, tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Oke, nah sekarang kita masuk ke laporan keuangan 2018 yang terakhir, yang ada disajikan di Inalum. Jadi dari, kalau kita lihat data di sini, kalau Anda bisa lihat, kas dan setara kas berupa aset lancar dari Inalum itu, itu angkanya sekitar 23 triliun rupiah, baik itu kas dan setara kas, dan deposito berjangka di sini. Dan itu naik cukup signifikan, karena di 2017 itu masih 18 triliun ya. Dan dari sisi total aset sendiri Inalum itu naik signifikan dari 93 hingga menjadi 165 triliun. Karena ada akuasisi tadi ya, di sini dari investasi pada PT Freeport Indonesia sampai 65 triliun. Di sini makanya ada kenaikan yang signifikan dari sisi total aset dari Inalum gitu. Nah, sedangkan kita bicara tentang liabilitas, itu angkanya secara total itu adalah 89 triliun, sebelumnya 27 triliun. Jadi bisa dibilang ada kenaikan yang cukup tinggi, khusus untuk debt sendiri, untuk jangka pendeknya, sorry, untuk liabilitas jangka pendek itu 19,9 triliun, jadi hampir 20 triliun, dan jangka panjangnya 70 triliun. Nah, ini saya sudah samerikan, khusus untuk debt-nya saja, khusus untuk debt-nya saja, itu di 2018 itu totalnya 73 triliun. Jadi mirip seperti angka yang disampaikan tadi oleh Pak Auryas, kurang lebih 5 miliar dolar AS. Jadi kalau kita rupiahkan dengan 14 ribu, kurang lebih di angka, kurang lebih sama lah, 73 triliun. Jadi memang dia melonjak sangat tinggi ya, dari 2017 ke 2018, karena akusisi free pot tadi yang menggunakan utang, itu langsung debt dari Inalum sebagai holding dari perusahaan BUMN pertambangan di Indonesia, itu naik ke 490 persen. Jadi ini yang menurut kami angka yang tidak main-mainnya, besar sekali ya. Nah, sedangkan dari ekuitas itu 61 triliun, tadi sudah saya sampaikan, dan di 2017 itu 53 triliun. Sehingga kalau kita lihat, sebelumnya sebenarnya Inalum itu hanya memiliki debt-to-equity ratio, jadi debt yang benar-benar liabilitas atau perkewajiban yang memiliki bunga, itu hanya 0,26 kali dibandingkan ekuitasnya di 2017. Namun dengan adanya masuknya free pot, itu naik sangat signifikan, karena ada obligasi yang terlibat di sana, ada utang yang diambil, itu langsung naik terbang di atas 1 atau 1,18. Jadi ini mulai masuk ke resiko yang harus dialami oleh Inalum ke depannya. Nah, ini yang akhirnya tadi sempat, kalau Anda melihat videonya langsung streaming dari YouTube-nya DPR RI, beliau juga menjelaskan bahwa utang ini akan diselesaikan ada yang periodenya 5 tahun, ada yang 10 tahun, dan ada yang 30 tahun. Nah, di 2018 sendiri, kalau kita lihat revenue dari Inalum itu 65 triliun, yang sebelumnya 47 triliun sebelum akusisi free pot, jadi ada ketambahan dengan masuknya free pot, itu ada ketambahan berarti kurang lebih 17 triliun. Jadi masuk 17 triliun ketambahan revenue, mungkin ada juga pertambahan kenaikan dari Indalumnya sendiri, maupun pertambangan lain, ada PTBA, ada TIMAH, sama ada ANTAM gitu ya, ada kenaikan juga di sana gitu. Tapi bisa dibilang kenaikan dari revenue ini, yang 38,3% ini memang tidak inline dengan kenaikan dari debt. Jadi ada risiko yang terpapar cukup tinggi. Nah, dengan angka demikian, maka diperoleh operating profit itu 9,9 triliun. Jadi, sedangkan untuk dibandingkan 2017 itu 9,2 triliun. Jadi, kalau bisa dibilang operating profit cuma naik sangat tipis lah, kurang lebih sekitar 700 lah, 700 miliar, 600 miliar gitu ya. Jadi, bisa dibilang memang beban dari privat ini di 2018 itu besar sekali. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini, ada kenaikan dari pendapatan dari 47T menjadi 65T, ini yang naik 38%. Namun, beban pokok pendapatan juga naik signifikan. 33 triliun menjadi 49 triliun. Kalau itu kita hitung dengan kalkulator gitu ya, 49 dibagi 33 gitu ya. dikurang satu. Jadi, naiknya 48,4%. Jadi, revenue naik 38%, tapi beban pokok itu naik 48%, lebih tinggi lagi. Demikian juga di sini ada beban umum dan administrasi juga naik, dan beban penjualan. Kalau beban umum ini, kalau kita hitung, oke, naiknya kurang lebih sama 36% ya, dibandingkan dengan kenaikan pendapatan. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, walaupun revenue dari perusahaan itu naik 38%, tapi operating profit atau laba usaha perusahaan itu cuma naik 7,1%. Artinya, ada beban-beban yang justru semakin meningkat. Nah, ini kurang bagus sebenarnya ya. Karena otomatis itu membanding perusahaan lebih besar dari tahun 2018 dibandingkan 2017. Dan memang kelihatan margin memang turun dari 19,6% di 2017. Operating marginnya di 2018 itu turun hampir 4% menjadi 15,2%. Nah, namun di sini ada kenaikan lagi dari sisi profit before tax. Kalau kita bandingkan antara 2 tahun ini naiknya 4,5% dan net profit juga naiknya 67,5%. Ada apa? Kok bisa gitu ya? Nah, ini kita cek di sini. Nah, di sini memang ada penghasilan lain-lain sebesar 5 triliun. Di 2017, penghasilan lain itu tidak sebesar di 2018 yang 5 triliun. Nah, kalau kita mau tahu apa sebenarnya penghasilan lain-lain di sini, ya, maka kita bisa lihat di bagian 37. Jadi, kita turun ke bawah ke 37 ya. Nah, di sini dia. Nah, jadi yang besar itu adalah ini dari dividen dari PT Freeport Indonesia sebesar 2,5T. Ya, kemudian ada penyesuaian nilai wajar. Ini di catatan 12 sebesar 2,4T. Kemudian ada keuntungan atas pembelian dengan diskon. Kalau menurut kami sih ini, angkanya bisa dibilang ya di atas kertas lah ya. Kemudian laba rugi selisih kurus, 217 miliar. Kemudian keuntungan atas revaluasi properti investasi. Oke lah, ini 200 miliar, tapi kan sebenarnya bukan bisnis utama dari pertambangan gitu ya. Nah, setelah itu total mendapatlah angka 5 triliun. Jadi, yang paling besar itu sebenarnya dari sini dan dari sini. Yang lain kurang lebih saling menghilangkan gitu. Nah, kita lihat di catatan 12, apa itu penyesuaian nilai wajar investasi. Nah, ini data dari kondisi dari PT Freeport Indonesia ya. Ringkasan informasi dari keuangan PT Freeport Indonesia, di mana jumlah asetnya 219 triliun, ada kewajiban 69 triliun, artinya ekuitasnya kurang lebih 140 sampai 150 triliun di sini, atau disebut dengan aset neto gitu ya. Ini pendapatannya dari Freeport 80T, sampai akhirnya memperoleh abah bersih kurang lebih di 35T di tahun 2018. Sehingga ada di sini penyesuaian dari aset neto, ya, total nilai tercatat investasi di PT Freeport Indonesia yang menggunakan metode ekuitas itu adalah 9 triliun. Mungkin saya yakin ini membingungkan teman-teman, cuman pada intinya adalah bahwa terjadi kenaikan pendapatan dari Inalum sebesar 38,3% dan akhirnya di atas kerstas itu kita lihat bahwa profit dari Inalum itu naik 67,5% setelah akusisi dengan Freeport. Wow, tinggi sekali ya. Nah, sekarang kita verifikasi dari sisi, jadi kalau kita lihat dari sisi cash flow, berapa benar uang yang mengalir di Inalum sendiri, itu dari bisnisnya itu yang masuk sebesar 67T. Ya, itu naik signifikan dibanding 2017. Tentu ini sejalan dengan laporan keuangan, adanya pendapatan tadi atau penjualan. Nah, setelah dikurangi dengan semua beban-beban, dapatlah bahwa arus cash dari aktivitas operasi yang masuk itu net-nya adalah 6,1T. Jadi naik dibandingkan yang 5,7. Nah, sedangkan dari sisi investasi, di sini tentu ada penambahan investasi dari PT. Prevort, jadi memang angkanya besar sekali, 55 triliun, itulah kenapa tadinya. Cukup besar, 55 triliun, itulah kenapa tadinya debt to equity ratio dari Inalum itu langsung di atas satu. Jadi mulai ada risiko di sana. Nah, sampai akhirnya investasi secara total itu adalah 58 triliun, di mana tahun sebelumnya hanya 4,6 triliun. Sedangkan untuk pendanaan yang hubungannya dengan hutang, pengambilan hutang maupun pembayaran hutang, secara total itu plus, artinya ada penambahan hutang itu sebesar 56 triliun. Yaitu kalau kita lihat di sini, penerimaan dari penerbitan obligasi itu 57 triliun, ini yang untuk mengakusisi dari Freeport tadi. Ada juga pinjaman bank 9T. Jadi sebenarnya di 2017 bisa dibilang memang Inalum cukup oke, cukup oke, dare-nya masih 0,26. ya, dare-nya masih 0,26, terus operating marginnya itu 19,6 persen, net profit marginnya 10,5 persen, return on equity 9,3 persen. Cukup oke ya. Cuman di sini ada risiko di sini, ada naik, tapi sebenarnya dari sisi margin-margin masih cukup oke, net profit margin 12,7 persen, return on equity dia lebih naik, karena tadi ada kenaikan dari debt dari perusahaan. Nah, di situ. Tapi memang risikonya adalah di sini nanti. Tapi ya, tantangannya kalau Anda lihat video itu lagi, sempat dijelaskan oleh Pak Ories, itu tentang COVID ini gitu. Otomatis namanya pertambangan pasti juga kena hit ya. Permintaan dari untuk ekspor pasti akan turun juga gitu ya. Misalkan contohnya ada PTBA yang sudah saya bahas di video yang lain, itu bisa jadi kemungkinan laba perusahaan akan turun bahkan sampai 25-50 persen di tahun 2020 ini. Jadi, itulah yang membuat akhirnya utang-utang di sini, debt yang 73 triliun ini menjadi beresiko gitu, beresiko. Jadi, direktur utama dan direksi harus memikirkan bagaimana caranya untuk bisa supaya utang-utang yang akan jatuh tempo itu bisa diselesaikan. Nah, coba kita lihat lagi detail, karena ini pembahasan tentang utang. Kita lihat lagi detail dari utang apa saja sih, kepada siapa saja Inalum itu memiliki utang. Ini bisa kita lihat ya. Sekaligus ini pembelajaran supaya teman-teman juga tahu caranya. Jadi, kita bisa lihat di catatan yang di sini, 26 ya. 26 itu 59 triliun ya. 26, jadi mulai dari 23 sampai 26 itu membahas tentang utang. Nah, ini menarik. Nah, ini dia. Jadi, pinjaman-pinjaman dari Inalum itu berasal dari beberapa perusahaan seperti Bank Mandiri, itu besar sekali ya. 2,8 triliun, ada Tokyo Mitsubishi, 1,3 triliun, ada CMB Niaga, BRI, BCA, ada 500-500 miliar, DBS Bank, kemudian BNI 30 miliar di situ ya. Sehingga total jangka pendeknya yang jatuh tempo 2018 kemarin, 6,1T. Kemudian untuk jangka pendek yang lain, ini ada mandiri, ada fasilitas kredit ya. Itu syarat-syaratnya gitu ya. Kemudian untuk jangka panjangnya, ini pinjaman bank jangka panjang yang besar lagi dari LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor, 1,5T, MyBank itu 1,2T, Bank ICBC Indonesia bersama dengan BCA ada 870, BNI 1,1 gitu ya. Nah, ini ada beberapa. Bank si Arya Mandiri ini kecil lah ya. Sehingga total 6,6T gitu. Nah, selanjutnya, nah ini dia utang obligasi yang dimiliki oleh Freeport ya. Obligasi perusahaan itu sebesar 57 triliun ya. Nilai wajarnya 59 triliun. Nah, kemudian Antam sendiri sebagai anak usaha itu punya utang juga 2,1. Kalau Anda sempat melihat atau membaca tulisan saya juga tentang Antam ada beberapa kali, ini juga Antam itu dari sisi kinerja perlu banyak dibenahi ya. Karena Antam itu sudah TBK gitu ya. Timah 1,2 ya. Kalau kita lihat PTBA memang kalau secara individu kita lihat utangnya cukup kecil, masih relatif aman. Nah, ini jatuh tempo-jatuh temponya. Nah, ada yang 2021 ya. Saya besarkan sedikit lagi. Jadi, ada obligasi yang sudah dikeluarkan oleh Inalum itu akan jatuh tempo tahun depan, 2021, ada 2023, ada 2028, ada 2048. Jadi, kalau 2048, sekarang 2020 masih ada 28 tahun lagi. Ya, hampir 30 tahun lah memang obligasinya. Ya, ada yang 5,2 persen, ada yang 5,7, ada yang 8,3 gitu ya. Dan ini nilainya, nilai pokoknya ya. Ini ada yang 900 miliar, ini ada yang 1 miliar, 1 miliar US. Atau 1 miliar, tinggal kali 14 ribu, berarti ini 14 triliun ya. Jadi, ini perlu dibayar, ada 1 miliar dolar angka sekat, ini akan jatuh tempo tahun depan. Ini yang tadi menjadi perdebatan, harus menyiapkan cash 14 miliar. Di mana saat ini perusahaan punya sekitar 23 miliar. Ini 2018, sorry. Seharusnya 2019 kita perlu lihat lagi laporan keuangannya. Nah, kemudian ini juga nanti langsung 2 tahun kemudian ada 1,25. Jadi, mungkin sekitar 17 triliun gitu ya. Nah, ini yang lebih kecil, lebih kecilnya lagi. Ada sukup juga. Jadi, ini yang punyanya Inalum. Ini yang Antam punya, ini yang Timah punya. Nah, Anda lihat PTBH tidak ada ya di sini ya. Nah, kurang lebih itu pemaparan dari data yang bisa kami sharingkan, kita diskusikan. Jadi, memang secara overall bisa kita katakan valid bahwa memang ada kenaikan signifikan di 2012 dari pinjaman maupun utang obligasi dari Freeport. Tentunya dengan terjadinya COVID seperti ini, yang akibatnya pasti akan menurunkan laba bersih dan penjualan dari perusahaan. Itu perlu strategi gimana nanti manajemen bisa jangan sampai gagal bayar gitu, jangan sampai gagal bayar. Karena sudah pasti dengan COVID ini tidak mudah buat perusahaan untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang yang akan jatuh dalam tempo tahun depan maupun 3 tahun lagi. Kurang lebih itu semoga bermanfaat sehingga Anda penonton bisa tahu sebenarnya Inalum itu posisinya saat ini seperti apa dari sisi hutang seperti yang didiskusikan antara salah satu komisi, anggota komisi 7 DPR dengan Direktur Utama PT Inalum. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Semoga bermanfaat. Salam Investasi dari Tagar.